Intro Ketua DPRD Sumba Timur Ali Umar Fadak akhirnya memberikan keterangan kepada media usai aksi ribuan masa ke kantor DPRD Sumba Timur. Ali Umar Fadak mengatakan tidak benar jika dirinya menghina bupati. 2017 April, baru satu tahun dua bulan. Inilah cuplikan orasi Ali Umar Fadak, ketua DPRD Sumba Timur kalah hadir dalam momen sosialisasi bakal calon bupati dan wakil bupati di Desa Kali Uda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur tanggal 1 Juli lalu. Orasi yang kemudian memantik aksi demo ribuan masa yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli Sumba Timur. Masa yang berdemo menegaskan tercederai perasaannya sebagai rakyat karena dalam orasi dimaksud Bupati Sumba Timur dilecehkan dan direndahkan pribadi juga jabatannya. Padahal bupati juga dipilih dan dicintai oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Ketua DPRD Sumba Timur yang ditemui wartawan di kediamannya menyatakan tidak benar dirinya menghina bupati dalam orasinya di Desa Kali Uda. DPRD Sumba Timur Sebelumnya Badan Kehormatan DPRD Sumba Timur memastikan akan bersikap dan mengambil aneka langkah konkret sehubungan dengan aspirasi yang disampaikan warga. Langkah utama kami kumpul bukti-bukti. Kedua kami akan melakukan penyelidikan, hadirkan saksi maupun Pegidion sebagai Bupati kami akan panggil sebagai korban atau dalam arti sebagai ini yang korban. maupun dari yang saya pakai sekarang ini terlapor. Dari Sumba Timur, Dion Umbu, Ana Lodu, Tim Aynius melaporkan.